Space Pak on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik Halo semuanya, hari ini kita akan memperdalam materi kita mengenai klasifikasi pada makhluk hidup Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan urutan takson pada makhluk hidup Tabel berikut ini merupakan urutan takson baik pada hewan maupun tumbuhan dari urutan yang paling tinggi yaitu kingdom ke urutan yang paling rendah yaitu species Nah urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum Kemudian makin ke bawah persamaan cirinya itu semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit Misalnya kingdom animalia Semua animalia memiliki ciri yang sama yaitu dapat bergerak secara aktif Kemudian dapat bernafas, dapat makan, dapat berkembang biak, dan lain sebagainya Ini contoh klasifikasi dari hewan harimau dan kucing Keduanya termasuk kerajaan animalia atau kerajaan hewan Kemudian untuk filmnya sama-sama chordata Film chordata ini memiliki sistem tali saraf pusat yang nantinya akan berkembang menjadi tulang belakang Kemudian untuk kelasnya, keduanya masuk ke dalam kelas mamalia Kelas mamalia ini memiliki ciri bertelinga, berambut, dan memiliki kelenjar susu Selanjutnya untuk ordonya, yaitu carnivora Carnivora ini pemakan daging Kemudian untuk familinya, keduanya masih sama Family velidae atau kucing Untuk genusnya ini berbeda Harimau genusnya pantera Jadi pantera ini adalah genus kucing besar Sedangkan genus velis pada kucing itu termasuk ke dalam kucing kecil Untuk spesiesnya Harimau spesiesnya itu pantera tigris Sedangkan kucing Felis silvestris Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembuatan kunci determinasi Yang pertama, kunci harus dikotomi Dikotomi ini artinya berlawanan Sehingga satu bagian dapat diterima Sedangkan yang lainnya ditolak Misalnya, yang satu berambut, yang satunya tidak berambut Satunya bertulang belakang, satu laginya tidak bertulang belakang Dan contoh-contoh lainnya Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah Kata pertama dalam setiap pernyataan dalam satu kuplet Itu harus identik Misalnya, yang satu berdaun tunggal Yang lawannya itu berdaun jamak Atau bisa juga, misalnya yang satu berdaun tunggal Yang keduanya tidak berdaun tunggal Selanjutnya Selanjutnya, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tinggi Atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet Jadi contohnya disini ada panjang daun 4-8 cm Nah, seharusnya misalnya panjang daun 4 cm Untuk yang lainnya, itu kan sulit ya Untuk kisarannya Kemudian, untuk hal-hal yang bersifat relatif Itu juga perlu dihindari Seperti daun besar atau daun kecil Nah, besar ini ukuran setiap orang kan berbeda-beda Misalnya, berambut panjang, berambut pendek Rambut sebahu Bisa ada yang bilang itu rambut panjang Ada yang bilang itu rambut pendek Selanjutnya, gunakan sifat yang dapat diamati Bukan sifat pemarah, pemalu Bukan yang seperti itu ya Tetapi, sifatnya seperti buah bulat Buah lonjong Buah kisut Misalnya Atau Daun berbentuk bulat Daun berbentuk lonjong Daun sejajar Yang seperti itu Selanjutnya, setiap kuplet kita beri nomor Misalnya Nomor 1 Memiliki tulang belakang Nah, itu 1A 1B-nya itu tidak memiliki tulang belakang Nanti, urutan nomor ini berdasarkan Bagan atau kunci dikotom yang akan kita buat Mari kita berletih Membuat kunci dikotomi dan kunci determinasi Nah, berikut ini Contoh-contoh hewan yang akan kita carikan kelasnya Ada orang hutan Ada burung, serangga, cacing, kutu, kerang, buaya, dan ikan Pengelompokan hewan tersebut Kita bagi 2 terlebih dahulu Dari yang kelompok pertama Yaitu memiliki tulang belakang Dan kelompok lainnya Tidak memiliki tulang belakang Untuk kelompok hewan yang memiliki tulang belakang Ada burung, ada buaya, ada ikan, dan ada orang hutan Untuk hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang Ada cacing, kerang, kutu, dan juga belalang Nah, hewan ini tidak boleh masuk ke kelompok yang memiliki tulang belakang Jadi harus benar-benar berbeda pengelompokannya Selanjutnya, dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini Kita kelompokkan lagi dari yang memiliki cangkang dan tidak memiliki cangkang Nah, dari yang tidak memiliki cangkang Kita kelompokkan lagi menjadi kaki beruas-ruas Dan kelompok lainnya tidak berkaki dan badan beruas-ruas Untuk kaki beruas-ruas, kita pisahkan lagi menjadi dua kelompok Yaitu kaki berjumlah 6 pasang dan kaki tidak berjumlah 6 pasang Untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki cangkang Itu ada kerang Selanjutnya, untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang Tidak memiliki cangkang dan tidak berkaki dan badan beruas-ruas Itu contohnya ada cacing Hewan yang tidak memiliki tulang belakang Tidak memiliki cangkang dan kaki beruas-ruas Serta kaki berjumlah 6 pasang Ada belalang Selanjutnya, untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang Tidak memiliki cangkang Kaki beruas-ruas Dan kaki berjumlah Tidak 6 pasang Itu ada kutu Selanjutnya, untuk hewan yang memiliki tulang belakang Itu kita bagi lagi menjadi dua kelompok Yaitu memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki kelenjar susu Untuk hewan yang tidak memiliki kelenjar susu Kita bagi menjadi dua kelompok lagi Yaitu bergerak dengan menggunakan sirip dan bernafas menggunakan insang Serta kelompok lainnya yaitu bergerak tidak menggunakan sirip dan bernafas tidak menggunakan insang Untuk bergerak tidak menggunakan sirip dan bernafas tidak menggunakan insang Kita bagi menjadi dua kelompok lagi Yaitu tubuh ditutupi sisi keras Dan tubuh ditutupi oleh bulu Untuk hewan memiliki tulang belakang dan memiliki kelenjar susu Contohnya ini ada orang utang ya Untuk hewan yang memiliki tulang belakang tidak memiliki kelenjar susu Dan bergerak dengan menggunakan sirip dan bernafas menggunakan insang Contohnya ada ikan Kemudian untuk hewan yang memiliki tulang belakang tidak memiliki kelenjar susu Bergerak tidak menggunakan sirip dan bernafas tidak menggunakan insang Serta tubuh ditutupi oleh sisi keras Contohnya ada buaya Untuk hewan yang tubuhnya ditutupi bulu ada burung Ini merupakan bagan kunci dikotominya Dan kita berikan nomor-nomor Untuk yang tulang belakang itu bisa nomor 1 A dan B Nah untuk yang berikutnya itu Yang di bawah memiliki tulang belakang Kita tuliskan dengan nomor 2 Di bawahnya 3 Kemudian di bawahnya lagi 4 Untuk yang setelah tidak memiliki tulang belakang Kita berikan nomor 5 6 dan 7 Setelah bagan terbentuk Kita buat tabel determinasinya ya Berdasarkan bagan tadi Nah yang 1A memiliki tulang belakang 1B tidak memiliki tulang belakang Nah di sampingnya Di 1A memiliki tulang belakang Sampingnya kan ke nomor 2 Nah nomor 2nya itu memiliki kelenjar susu Nah di sampingnya itu kan ada tulisan kelas mamalia Nah setelah kita menemukan kelas-kelasnya Itu berarti penomoran determinasinya Sudah selesai untuk hewan tersebut Nah berarti untuk yang orangutan Itu kunci determinasinya kan tadi 1A Terus di Ke nomor 2 Terus 2A Dan dihasilkan Orangutan termasuk dalam kelas mamalia Nah untuk buaya Misalnya tadi ya Buaya memiliki tulang belakang Kemudian Tidak memiliki kelenjar susu Kemudian Tidak bergerak Menggunakan sirip Dan tidak Bernafas menggunakan insang Kemudian tubuh Bersisi keras ya Nah ternyata buaya termasuk ke dalam kelas reptil Nah untuk kunci determinasi ini Tidak diharuskan Misalnya 1 Ada angka 1 Ada angka 2 3 4 Dan selanjutnya Pokoknya yang menjadi patokan adalah Dari tabel determinasi itu Diarahkan ke nomor berapa Atau sudah ditemukan Termasuk ke dalam kelas apanya Ya Terima kasih telah menonton